Konyol, praburu sendiri tidak punya istri, tapi bilang gimana bisa dapat istri kalau tak ada pekerjaan. Entah karena tidak sadar, karena terlalu berapi-api, atau memang suka keceblosan. Kali ini, ucapannya lebih tepat kalau disebut menyindir telak diri sendiri. Hei, yang tidak punya pekerjaan, angkat tangan. Banyak banget dan saya lihat, muda-muda yang gak punya pekerjaan. Bagaimana ente mau dapat istri kalau enggak punya pekerjaan, katanya. Nah, ini sangat konyol sekali. Apa hubungannya dapat pekerjaan dengan punya istri? Sejak kapan ada rumus yang menyebut, kalau ada pekerjaan dijamin dapat istri? Praburu kali ini sungguh tidak bercermin. Dia sendiri tidak punya istri. Apakah dia pengangguran? Bahkan kaya, kudanya saja harganya sungguh fantastis.